Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sepanduk Ramadan 1441 Hijriah. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, kita akan mencoba membuat sepanduk ini dengan ukuran 3x1 atau 1x3 meter. Dan di sepanduk ini juga saya sisipkan tentang himbawan pemerintah untuk dirumah saja berkaitan dengan COVID-19. Tapi di sini saya ganti dirumah saja dengan tema sholat dirumah, tadarus dirumah, dan puasa dirumah. Dan saya sertakan juga tulisan stay at home, social distancing, dan physical distancing. Seperti ini, kita akan mencoba membuat seperti ini. Untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di tutorridwan.com Dan ini adalah penjelasan secara teorinya teman-teman di sini. Dan di sini juga saya kasih link untuk mengambil materi atau bahan membuat sepanduk kita kali ini. Ini adalah linknya. Klik di sini. Maka teman-teman akan ditujukan ke laman atau Google Dev. Nah ini materi-materi yang saya sertakan. Tinggal download mengklik tombol ini. Tombol ini untuk mendownloadnya. Nanti teman-teman akan menerima file seperti ini. Formatnya adalah zip. Tinggal teman-teman buka. Cara membukanya, klik kanan. Terus extract here. Nah di sini teman-teman diminta untuk memasukkan password. Passwordnya adalah onlyridwan. Kecil semua. Seperti ini, kecil semua. Baru di oke. Nah ini adalah file yang saya sertakan untuk membuat sepanduk kita kali ini. Saya minimase. Kita kembali ke sini. Untuk font. Untuk font yang saya gunakan. Teman-teman bisa juga download. Link downloadnya di sini teman-teman. Di sini link downloadnya. Font-fontnya. Saya menggunakan font-font gratis. Nah ini langkah demi langkahnya teman-teman. Langkah satu. Langkah demi langkah. Membuat banner kita kali ini. Atau sepanduk kita kali ini. Sangat detail. Saya uraikan di sini. Untuk menghilangkan background. Untuk menghilangkan background pada gambar masjid islamik ini. Nah teman-teman bisa lihat di postingan saya sebelumnya ini. Kliknya di sini teman-teman. Kalau mau buka. Ini postingan saya tentang bagaimana cara menghapus background cepat dan mudah. Sangat mudah sekali. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk menghapus background. Ini contoh-contoh background yang telah saya hapus. Di sini juga ada. Nah ini contoh-contoh background yang telah saya hapus. Ini pada masjid. Nah ini sangat mudah sekali. Silahkan teman-teman buka. Langkah demi langkahnya cukup jelas teman-teman. Sampai di sini juga saya sertakan tutorial bagaimana cara menyimpan desain sepanduk ini siap cetak. Di sini langkah-langkahnya seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Sebelum memulai desain sepanduk kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon bantu share-nya. Baik teman-teman kita mulai. Bagaimana cara membuat sepanduk Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020. Saya buka Corel. Ini adalah file yang sudah saya buat. Atau desain yang sudah saya buat. Seperti ini. Langkah pertama kita buat dokumen baru. Teman-teman file new. File new atau ctrl N pada keyboard. Nah disini kita akan menggunakan skala saja. Tidak menggunakan dengan ukuran sesungguhnya. Nanti file kita terlalu besar. Dan kinerja komputer kita akan semakin lambat. Saya masukkan disini unitnya saya ganti cm. Karena ukurannya 3 x 1 meter. Berarti saya masukkan disini skalanya. 3 meter itu berarti kan 300 cm. Sini saya masukkan skalanya jadi 30. Tingginya 1 meter berarti 100 cm. Saya skalakan menjadi 10 cm. Saya buang nolnya 1 ya. Terus color modenya saya pilih CMYK. Terus rendering resolusinya. Saya pilih 300 dpi. Formatnya adalah. Orientasinya adalah landscape. Seperti ini saja dulu. Terus di OK. Nah ini lembar kerja kita. Dengan skala 30 x 10 cm. Berikutnya double click. Untuk menciptakan kotak sebesar area kerja. Double click pada rectangle tool disini teman-teman. Double click. Akan tercipta sebuah kotak baru sebesar area kerja. Selanjutnya kita akan membuat objek kubah. Saya ambil contoh dari sini saja. Objek kubahnya saya copy saja. Saya copy. Saya paste disini. Nah kita akan membuat objek seperti ini teman-teman. Itu langkahnya teman-teman buat garis. Dari persambungan titik. Saya menggunakan ini teman-teman. Saya menggunakan bizer. Bizer. Misalkan mulainya dari mana nih. Dari sini misalkan. Ini contoh saja teman-teman ya. Dari sini saya klik disini. Begitu ya. Contoh saja. Saya klik lagi disini. Saya klik lagi disini. Saya klik lagi disini teman-teman. Ini contoh saja teman-teman. Nanti kita atur. Seperti ini. Klik lagi disini. 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 Nah seperti ini. Ini kita atur tingginya. Ini saya blok semua seperti ini. Tingginya saya atur lagi ke sini. Nah begini teman-teman. Kalau kurang dinaikkan, dinaikkan. Oke. Nah berikutnya untuk melengkungkan seperti ini. Itu menggunakan shape tool ini tadi. Shape tool. Nah shape tool. Klik disini. Klik kanan. Baru pilih tukur rupa. Ada dua panah seperti ini. Yang satu ini naik ke atas begini. Yang satunya turun begini. Kalau kurang pas kita atur lagi. Yang ini juga sama. Klik kanan. Tukur rupa. Kita atur. Turunkan seperti ini. Ini naik ke sini. Nah gitu teman-teman. Kalau kurang pas. Ini bisa digeser lagi ke sini. Posisinya. Tinggal diatur aja teman-teman. Begini. Ini juga diatur begini. Nah gitu teman-teman. Oke ya. Nah ini saranya sama juga. Klik kanan di sini. Tukur rupa. Ini naikkan begini. Juga sama. Klik kanan di sini. Tukur rupa. Naikkan juga begini. Oke. Nah ini kita atur. Ini harus lurus teman-teman. Ini harus lurus. Bener. Ini kita atur kelurusannya. Ini dia atur. Kalau misalnya kurang pas. Kita geser lagi naik ke atas begini. Kurang kecil gitu ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah ini kan kurang sempurna nih. Nah ini harusnya. Ini harusnya. Titiknya apa garisnya harus. Harus lurus. Nah seperti ini teman-teman. Harus lurus. Oke. Oke ya. Sudah punya seperti ini. Kalau misalnya kurang pas. Diatur dengan menggunakan set tool. Diatur saja. Cukup. Oke. Nah selanjutnya. Objek ini kita duplikat. Duplikat. Gini. Terus kita balik. Baliknya. Menggunakan mirror horizontal. Nah. Baru kita sambungkan ke sini tadi teman-teman. Jadi buatnya itu satu sisi dulu. Nah. Sudah seperti ini. Ini harus digabungkan teman-teman. Digabungkan ini. Jadi satu kesatuan. Ini kan pisah-pisah nih. Ini pisah. Ini pisah. Oke. Cara menggabungkannya. Ini bisa-bisah dulu. Diblok dulu semua. Begini teman-teman. Baru akan tampil kelompok shaping ini. Pilihnya adalah well. Well. Ini jadi satu kesatuan teman-teman. Nah. Kalau kita warnain. Jadi begini. Oke. Paham ya. Oke. Tinggal kita atur posisinya. Di sini gitu ya. Sesuai dengan. Keinginan. Jarak atas dan bawahnya teman-teman. Nah. Untuk mewarnain seperti ini. Warnain seperti ini. Itu sangat mudah sekali teman-teman. Cara memberi warna seperti ini. Menggunakan ini. Interactive fill. Pilihnya di sini adalah fountain fill. Seperti ini. Buat 4 buah titik. Satu. Dua. Buat lagi di sini. Titik yang baru. Di sini juga titik yang baru. Yang ujung-ujungnya kita kasih warna. Coklat. Begini ya. Begini. Kalau kurang coklat. Begini. Yang sini juga sama. Kita kasih warna coklat. Saya kasih coklatnya begini. Kurang. Oke. Gini aja dulu. Nah yang di sini. Ini saya kasih. Yang di sini saya kasih warna kuning. Kuning. Di sini juga sama. Kuning. Kuning. Nah seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Lalu objeknya kita duplikat. Kita duplikat. Hilangkan dulu garisnya. Klik kanan pada tanda silang. Atau di sini. Kliknya adalah non. Kita duplikat. Ctrl D pada keyboard. Ctrl D. Nah yang paling bawah ini. Yang paling bawah. Kita kasih warna abu-abu saja. Oh iya ini saya settingan warnanya. Saya cek dulu. Windows. Color Palette. Default. Kita pilih CMYK. CMYK aja. Terus ini saya. Hilangkan yang defaultnya. Kita menggunakan CMYK. Nah ini. Saya kasih warna begini. Terus kita posisikan. Kita posisikan saling menindih. Saling menindih begini. Oke saya gesek keyboard sedikit. Oke. Kita blok semua. Begini. Baru tekan C pada keyboard. Biar center. Udah seperti ini. Oke. Nah untuk memberi warna seperti ini teman-teman. Ini seperti ini nih. Ini ada putih di sini. Nah gitu. Caranya sama menggunakan fountain teman-teman. Aktifkan ini. Interactive Fill. Kirinya adalah fountain. Nah ini. Tinggal dikasih titik-titik aja teman-teman. Yang di sini kasih warna. Di sini kasih warna putih. Nah putih langsung aja. Nah di sini. Tetap abu-abu warnanya. Di sini putih lagi. Si warna putih. Nah gitu teman-teman. Terus. Mana lagi. Terus di sini. Terus di sini. Tengah-tengah sini. Terus di sini. Lagi. Kasih warna putih juga. Di sini. Lalu berklik kasih warna. Abu-abu gini. Di sini. Warna abu-abu. Gini. Di sini. Set. Di sini. Lalu berklikkan di sini. Kasih warna putih. Nah di sini. Abu-abu. Begitu. Di sini. Lurus ini ya teman-teman ya. Sini. Namanya putih. Nah di ujung sini. Di sini kasih abu-abu. Nah gitu teman-teman. Oh di sini ada lagi nih. Oh udah bener. Oke udah bener. Nah udah. Jadinya begini. Nah. Nah berikutnya buat lagi kotak. Ini saya delete deh. Buat kotak. Di sini. Besar begini. Ukurannya saya buat. 30 kali 6 aja. Nah begini. Saya posisikan di sini. Nah. Nah yang ini kita geser. Kesini. Oke. Terus buat kotak lagi. Bagian atas. Begini ukurannya. 4 kali 30. Nah begini. Ini kita posisikan di bawah kotaknya teman-teman. Ctrl N pada keyboard. Nah gitu. Jadi ini posisi kotaknya ini di bawah. Ini. Di bawah kubah. Nah selanjutnya di sini. Kita akan buat objek baru. Di dalam kubahnya ini. Untuk membuat objek baru biar mudah. Kita menggunakan ini. Smart Fill Tool. Klik di sini. Nah ada objek baru seperti ini. Nah ini kita isi warnanya. Seperti ini. Nah teman-teman. Jadi seperti itu. Silahkan garisnya. Ini kan ada garisnya. Klik kanan. Pada tanda silang. Atau klik di sini. Pilihnya adalah non. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya. Selanjutnya kita akan ambil gambar. Untuk mengisi di sini. Di sini. Di sini. Di sini. File Import. Ambil gambar. Ini. Kita tarik begini. Sebesar. Ubah bagian dalam. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan di dalam sini. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Nah. Sudah masukkan. Nah berikutnya. Ambil lagi. Untuk di bagian bawah sini. File Import. Kembali. Ambilnya ini. Sama. Saya letakkan di sini. Ini saya bagi dua teman-teman. Begini. Terus saya geser ke sini. Saya duplih card. Tempelkan ke sini. Nah saya samakan saja posisinya. Nah begini teman-teman. Kalau misalkan kurang geser sedikit. Nah gitu ya. Oke. Nah ini. Kita keluarkan. Keluarkan dulu ke bawah sini. Oke. Saya. Keserkan sedikit lagi. Selanjutnya. Saya group. Group. Biar kalau digeser ikut. Dua-duanya. Nah setelah itu. Saya transparankan. Menggunakan ini. Transparant tool. Gesernya ke atas sini. Dari sini ke sini. Nah seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam sini. Klik kanan. Power clip. Klik di sini. Nah seperti ini yang saya inginkan. Oke ya. Kalau misalkan kurang. Oke. Kita klik kanan. Edit power clip. Setelah kita geser ke atas sedikit. Baru klik kanan. Finish. Seperti ini yang saya inginkan. Nah berikutnya. Bagian atas ini sama. File import. Ambil gambar lagi. Gambarnya adalah. Ini. Kita letakkan di sini. Begini. Terus ini kita. Balik. Secara. Vertikal. Seperti ini. Ini saya geser ke sini. Terus saya balik juga. Secara. Horizontal. Saya tempelkan ke sini. Biar dia menyatu. Ini ya. Ke sini. Nah gini nih. Sambungannya. Sambungannya ya. Nah sambungannya ya. Oke. Nah berikutnya. Kita duplikan lagi ke kanan. Pilih dua objek ini. Ini dan ini. Geser ke sini. Baru klik kanan. Gitu ya. Saya tempelkan lagi di sini. Oke. Begini. Baru kita seleksi semuanya. Ini dan ini. Saya besarkan. Sini. Saya keluarkan dulu. Ke atas sini. Jangan lupa di group. Baru kita masuk ke dalam sini. Klik kanan. Masukkan. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Kalau misalkan tidak bisa dimasukkan. Berarti. Kotak yang ini. Kita pindah dulu ke bagian atas. Caranya. Control. Pack home. Nah. Setelah itu. Baru kita masukkan. Backgroundnya. Klik kanan. Power clip. Masukkan. Nah seperti ini. Nah baru kita pindah lagi posisinya. Di bawah. Objek kubah ini. Nah gitu teman-teman. Kita pindahkan ke bawah. Control. Pack down. Pack down. Pack down. Sampai dia pindah ke bawah. Nah ini sudah pindah ke bawah. Nah gini teman-teman. Kalau bentuk kubahnya yang tidak sempurna. Kita teman-teman atur saja ya. Misalkan kurang tinggi ke atas gitu ya. Nah gini misalkan kurang ke atas. Ditinggikan saja. Oke ya. Seperti ini. Oke. Berikutnya. Garis-garisnya kita. Non aktifkan. Disini pilihnya adalah non. Ini juga sama. Pilihnya adalah non. Oke. Seperti ini. Sudah selesai. Nah berikutnya. Ambil gambar masjid. Untuk ditaruh disini. Ini kan ada gambar masjid putih ini ya. Oke. File import kembali. Saya zoom begini. File import. Gambar masjidnya adalah ini. Letakkan disini. Seperti ini. Kalau misalkan terlalu tinggi. Kita kecilkan begini. Oke begini. Nanti kita potong. Terus ini. Kita. Rubah menjadi pektor. Biar bisa diwarnain. Ini kan warnanya masih hitam nih. Kita ganti warna putih. Pilihnya ini teman-teman. Threads. Quick threads. Nah ini udah berubah menjadi pektor. Yang ini PNG-nya saya delete. Saya letakkan disini teman-teman. Letakkan disini. Terus saya tarik begini lagi. Nah ini gini ya. Terus saya potong. Saya potong saja. Ini misalkan terlalu besar. Kita ketikan sedikit. Kita turunkan di gini. Saya potong. Dengan menggunakan kotak. Sebagai media potongnya begini. Oke. Saya potong. Tekan zip. Pilih gambar masjidnya. Akan tampil kelompok shaping ini. Pilihnya adalah trim. Oke. Saya potong. Nah ini saya kasih warna putih. Saya letakkan di bawah sini. Dia menyatu dengan warna putih ini. Maksud saya seperti itu. Nah gini. Oke. Sudah seperti ini. Diblok semua. Tekan C biar center. Oke. Itu ya. Kalau misalkan kurang lebar. Masjidnya dilebarkan. Tekan zip. Tarik begini. Oke. Seperti itu. Nah berikutnya. Gambar yang lain. File import kembali. Ambil gambar. Ini. Saya letakkan di sini. Gitu ya. Kita akan. Trash. Kalau ingin diganti warnanya. Kalau misalkan tidak. Pingin diganti warna. Cukup seperti ini juga gak apa-apa. Tapi kalau mau bentuk pektor. Di trash aja. Nah trashnya. Saya geser dulu ke sini teman-temannya. Sini. Trashnya pilih ini. Pilih ini. Kalau langsung quick trash. Itu dia tidak berlubang. Nah ini kan lubangnya gak ada nih. Hilang. Berarti saya ulangin. Technic trashnya berbeda. Pilih objeknya. Trash. Pilihnya yang ini teman-teman. Outline trash. Pilihnya yang high quality image. Nah. Oke. Selesai ini. Jadi dia berlubang. Terus dia oke. Saya geser lah ke sini. Ini saya delete. Ini saya taruh ke sini. Ini sudah bisa diganti warna teman-teman. Nanti kuning. Merah. Gitu ya. Gak apa-apa. Selanjutnya ambil gambar lagi. File import. Logo ini. Dewan masjid. Ini saya letakkan di sini. Oke. Nah. Berikutnya. Ambil gambar islamik. File import. Ambil gambar islamik ini. Tapi harus. Sudah tanpa background teman-teman. Tanpa background. Nah. Ini saya ambil yang. Sudah. Sudah. Saya hilangkan backgroundnya. Jadi teman-teman coba. Menghilangkan backgroundnya ya. Langkah-langkahnya ada di tutor saya sebelumnya. Nah. Seperti ini. Terus saya posisikan begini. Saya besarkan lagi sedikit. Saya turunkan begini. Saya ambil separuh saja. Begini saja. Saya potong ya. Teman-teman. Saya potong di sini. Nah. Gitu. Tekan shift. Pilih gambar masjidnya. Baru di trim. Seperti ini. Saya letakkan di sini. Nah. Di bawah sini teman-teman. Ada garis ya. Ada garis kuning gitu ya. Kita buat dulu deh. Di bawah sini. Ada garis kuning. Gini. Itu variasi saja teman-teman. Variasi saja. Begini. Nah. Biar warnanya sama dengan warna yang kuning ini. Kita copy aja teman-teman. Atikkan garisnya. Pilih menu edit. Pilih copy properties from. Di centang 3 ini. Oke. Baru klik dihasilkan di warna kuning. Nah. Garisnya atau warnanya ikut. Ikut menyesuaikan dengan warna yang kuning ini. Nah. Selanjutnya. Ini. Saya letakkanlah di sini. Nah. Begini. Yang ini saya potong. Lebihnya. Saya gaser lagi ke sini. Yang ini saya potong dengan menggunakan kotak media potongnya. Tekan zip. Pilih nama masjidnya. Terus di trim. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Bagian kiri ini kita transparankan teman-teman. Aktifkan objek masjidnya. Lalu teman-teman pilihnya adalah. Ini. Transparant tool. Nah. Ini digeser ke sini teman-teman. Nah. Seperti ini. Diteransparankan di bagian kiri. Oke. Sudah seperti ini. Ini kalau kelebihan seperti ini. Bisa teman-teman geser seperti ini teman-teman. Ini. Masih ada yang belum nih ya. Ini saya geser deh. Kesini. Biar sama. Dia lebih. Oke. Berikutnya buat. Ini. Buat ini. Buat ini. Saya ambil contoh aja di sini. Saya copy. Saya letakkan di sini. Buat ininya sebenarnya cukup mudah teman-teman. Saya geser ke sini teman-teman ya. Buatnya. Buat kotak. Panjangnya bebas aja. Begini. Ya kan. Kotak. Letakkanlah di sini. Warnanya samakan dengan warna ini. Copy saja. Atipan kotaknya. Pilih menu edit. Copy properties prompt. Centang 3 ini. Sudah oke. Kliknya di sini. Nah ini warnanya sudah ada. Sama seperti warna yang ini. Nah kalau untuk yang ini. Gambar rumahnya. Ambil gambar. Pair import. Pair import. Nah di sini. Nah ini gambar rumahnya. Letakkanlah di sini. Ini kan masih ada putih-putihnya nih. Kita trash dulu. Trash. Quick trash. Nah ini kita geser. Ini hasil trashnya. Ini gambar PNGnya. Ini kita ungroup. Nah gitu teman-teman. Kita ambil yang hitam hitamnya aja. Ini. Pilih ini. Pilih ini. Lalu kita geser keluar. Oh nggak kena. Saya ulangin. Pilih yang kecil. Pilih atapnya. Pilih bagian bawah. Saya geser begini. Di group. Yang ini diapain? Ya dihapus. Dihapus. Lalu ini. Jangan lupa. Digeser ke sini. Kecilkan kalau terlalu besar. Nah. Lalu dikasih tulisan ini teman-teman. Sholat di rumah. Nah gitu. Nah kalau untuk membuat ininya. Ini gambar. Atau memasukkan gambar ininya. Buat kotak. Begini. Kotak begini. Letakkan di sini gitu teman-teman ya. Terus sudutnya ditumpulkan dengan menggunakan set tool. Tumpulkan begini. Lalu ambil gambar. File. Import. Ambil gambar. Gambar mana? Ini. Letakkanlah di sini. Oke begini. Geser dulu. Kalau ini kurang lebar. Dilebarkan sedikit. Ini gambar ini masukkan ke dalam sini. Menggunakan power clip. Klik kanan. Power clip. Klik di sini. Garisnya dikasih warna apa? Warna putih. Klik kanan pada warna putih. Seperti ini. Nah. Itu teman-teman. Kalau tulis tulisannya tinggal digeser ke sini aja. Teman-teman membuatnya dengan menggunakan. Ini. Text tool. Nah gitu teman-teman ya. Oke. Ini saya delete aja. Ini saya delete juga. Saya paste ulang di sini. Nah. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Cara membuatnya. Nah. Berikutnya. Kalau untuk gambar. Gambar ini. Gitu ya. Gambar ini. Nah. Itu teman-teman. Hilangkan dulu backgroundnya. Baru gambarnya dimasukkan. Cara menghapus gambar. Atau menghapus backgroundnya. Lihat postingan saya sebelumnya. Bagaimana cara menghapus background dengan cepat dan mudah. Ini saya ambil aja deh. Saya copy gitu ya. Saya paste di sini aja. Oke. Nah berikutnya. Buat tulisan. Dengan menggunakan text tool. Di sini gitu ya. Selamat menu naikkan ibadah kuasa. Fontnya saya menggunakan Alhambra. Di sini. Oke. Saya duplikat. Control D. Saya duplikat. Yang atas. Saya ganti warnanya. Mengikuti warna ini. Pilih dulu textnya. Pilih menu edit. Copy properties prompt. Centang 3 ini. Baru ambil. Nah. Warnanya seperti itu. Tinggal diposisikan. Kesini. Teman-teman. Besar kesini. Nah. Begini teman-teman. Lalu dikasih garis. Luarnya. Klik kanan pada. Oh. Mohon maaf. Mau mengasih garis luarnya. Kita menggunakan ini. Kontur. Kita kasih kontur. Geser keluar begini. Sampai. Oke. Kalau terlalu besar konturnya. Kita kecilkan saja. Jadi 0.02. Nah. Begini. Terus kita pisah konturnya dengan objeknya. Dengan cara control K pada keyboard. Control K. Jadi konturnya ini sudah bisa kita geser atau kita kasih warna lain. Ini konturnya kasih warna hitam. Nah. Jadi teman-teman. Oke ya. Selanjutnya. Buat tulisan ini. Romadhan 1441 Hijriah 2020 Masehi. Ini saya copy aja. Ini saya copy. Saya letakkan di sini. Nah. Gini teman-teman. Saya keser ke bawah sedikit. Nah. Gitu. Baru ditambah tulisan. Ini. Saya copy. Saya letakkan di sini. Paste. Saya kasih warna hitam aja. Terus saya kasih shadow warna putih. Di sini. Aktifkan drop shadow. Modelnya adalah smile glow. Kasih warna putih. Nah. Gitu. Terus outset. Nah. Gitu teman-teman. Jadi. Himbawan pemerintah. Solat di rumah. Tadarus di rumah. Dan puasa di rumah. Oke. Teman-teman. Selanjutnya biar bagus. Kita bisa menambahkan efek cahaya. File import. Ambil gambar lagi. Ini. Gitu ya. Letakkanlah. Di sini. Gitu. Gini. Letakkan di sini. Nah. Gitu. Kita pindah ke bawah. Control. Pack down. Pack down. Nah. Seperti itu. Udah. Pindah ke bawah. Di sini juga menukasih cahaya. Oke. File import. Ambil gambar. Lagi. Yang ini. Cahaya putih. Letakkan di sini. Nah. Begini teman-teman. Tinggal diputar cahayanya. Kalau misalkan mau dibalik. Begini. Baru klik kanan. Power clip. Masukkan ke dalam. Ini. Hubah bagian dalam. Nah. Sudah masuk. Kalau misalkan ingin diputar. Putar aja. Klik kanan. Edit. Ini kita. Putar begini. Setelah. Kita ulangin. Kita pindah ke atas sedikit. Nah. Gitu teman-teman. Baru klik kanan. Finish. Nah. Kalau misalkan gitu. Untuk masjidnya ini. Kita duplikat. Ctrl D. Teman-teman. Yang paling bawah. Kita geser dulu. Gini ya. Yang paling bawah. Kita kasih warna hitam. Kita posisikan ke sini. Gitu ya. Teman-teman ya. Kita kecilkan sedikit. Nah. Gitu teman-teman. Masukkan ke bawah sedikit. Nah. Gitu efeknya. Oke. Gimana? Cukup mudah bukan? Cara. Mendesain. Sepanduk. Ramadan. 1441 Hijriah. Tahun 2020 Masehi. Misalkan teman-teman ingin membuatkan banner. Mesjid tertentu. Tinggal diganti. Gambar mesjidnya di sini. Disesuaikan dengan kota dan tempat teman tinggal. Kalau di sini. Bisa menambahkan kelimat-kelimat lain. Kalau tidak ingin ada foto atau gambar ya. Di sini saya tambahkan juga di sini. Stay at home. Social distancing dan physical distancing. Setelah desain selesai kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita simpan agar siap cetak. Langkahnya adalah. Diblok semua objek yang telah kita buat. Jangan lupa digroup atau klik di sini. Atau ctrl G pada keyboard. Selanjutnya pilih menu file. Pilih export atau ctrl E pada keyboard. Kita simpan. Misalkan saya simpan di sini. Diberi nama file. Misalkan nama filenya adalah. Sepanduk. Ramadhan. Satu kali. Satu kali. Tiga meter. Gitu ya. Terus saya export. Klik tombol export. Nah di sini color modenya. Pilihnya adalah cmyk. Karena mau dicetak. Di sini resolusinya saya menggunakan 72 saja. Di sini baru kita masukkan ukuran sesungguhnya teman-teman. Masukkan ukuran sesungguhnya. Kalau 3 meter itu berarti 300 cm. Kita klik di bawah. Tingginya menyesuaikan. Tunggu sebentar. Dia lagi proses. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Nah ini hasilnya. Oke. Sudah hasilnya teman-teman. Sudah sempurna ya. Oke. Baru teman-teman oke. Ini saja dengan resolusi 72. Itu ukuran file-nya 7 MB. Ini kalau dicetak hasilnya begini teman-teman. Nggak pecah. Dia sempurna. Dengan resolusi 72. Oke ya. Oke. Selanjutnya. Kita klik tombol. Oke. Kita lihat. Ini file-nya. Sudah kita simpan. Siap cetak. Saya double klik. Saya buka. Ini teman-teman file-nya. Nanti hasilnya kalau dicetak seperti ini. Tercetak dengan sempurna. Oke teman-teman. Seperti itulah tutorial kita kali ini. Bagaimana cara membuat Sepanduk. Ramadan 1441 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi teman-teman yang menjalankan. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial sel selanjutnya. Tetap di rumah. Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.